Pemisahan dan Pemurnian Zat Pertama ada sendok, gelas kosong, gelas yang sudah diisi air, dan juga sedikit tanah Berikut langkah-langkah menggunakan metode tersebut Cara melakukan metode tersebut adalah Masukkan tanah ke dalam gelas yang sudah diisi dengan air Setelah itu aduk menggunakan sendok Hingga semua tanahnya tercampur dengan merata Lalu tunggu hingga semua tanahnya mengendap ke dasar gelas tersebut Setelah semua tanah yang telah kita aduk tadi mengendap Kita akan menuangkan air tersebut ke dalam gelas yang masih kosong Dan hasil dari proses dikantasi ini sesuai dengan dugaan Yaitu airnya menjadi sangat keruh dan juga menyisakan tanah di dasar gelas sebelumnya Siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam proses praktikum Setelah itu masukkan tanah dan garam ke dalam gelas kaca yang berisi air Aduk kedua bahan tersebut hingga larut dalam air Setelah itu sediakan gelas kosong dan penyaring yang dialasi kertas saring Lakukan penyaringan hingga tanah dan garam berhasil tersaring dengan baik Berikut adalah akhir hasil penyaringan Siapkan panci dan larutan hasil filtrasi Setelah itu masukkan larutan hasil filtrasi ke dalam panci yang akan dipanaskan Terakhir lakukan proses pemanasan dan tunggu hingga menguap Dan menghasilkan kristal garamnya Praktikum pemisahan dan tunggu hingga dengan metode sublimasi Berikut alat dan bahannya Ada 4 potong es panci Kapur barus, tanah, sendok, dan panci Berikut ketakan laku makannya Capurkan tanah dan kapur barus yang telah diharuskan ke wadah yang telah tersedia Aduk hingga merata Agar kapur barus dan tanah tercampur Lalu lakukan proses pemisahan agar kapur barus terjebas dari tanah Lakukan pemanasan terhadap kapur barus dan tanah yang telah diharuskan Dan tutup panci dengan penutup agar uap kapur barus tidak kuat Lalu tambahkan es barus di atasnya Dan tunggu selama 5 menit sampai kapur barus benar-benar Metode ini akan menghasilkan penguapan Penguapan sehingga gas yang dihasilkan dari proses pemanasan akan merubah menjadi kristal dan padat kembali